4 Desember 2020 sore, Gunung Semeru meletus lagi. Berikut sejarah panjang meletusan Gunung Semeru, informasi dari BNPB. Warta Gepri.co.id Pada 1 sore 4 Desember 2021, Gunung Semeru yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur mengalami geburuan awan panas. Material vulkanik yang terpantau pada pukul 15.20 WIB ini mengarah ke Besuk, Kowokan, Desa Sapiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Dan Semeru sendiri memiliki catatan panjang sejarah, rekat dengan erupsi yang terekam sejak tahun 1818. Catatan letusan yang terekam pada tahun 1818 hingga 1913, tidak banyak informasi yang terdokumentasikan. Namun kemudian pada tahun 1941 hingga 1942, terekam aktivitas vulkanik dengan durasi panjang. Pesat vulkanologi dan mitigasi bencana biologi BVMBG menyebutkan, Leleran lava terjadi pada periode 21 September 1941 hingga Februari 19 Perguda. Setelah itu letusan sampai di lereng sebelah timur dengan ketinggian 1400 hingga 1700 meter. Material vulkanik hingga menembus pos pengairan bantengan. Selanjutnya beberapa aktivitas vulkanik tercatat beruntung pada tahun 1945, 1946, 1947, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1954, 1955, 1957, 1958, 1959, dan 1960. Tak berhenti sampai di sini, Gunung Semuru termasuk salah satu gunung aktif yang melanjutkan aktivitas vulkaniknya. Seperti pada 1 Desember 1977, guran lava mengalami menghasilkan awan panas dengan jarak hampir 10 kg di besok kembar. Volume endapan material vulkanik yang teramati mencapai 6,4 juta meter kubur. Kompanik juga mengarah ke wilayah Besokobokan. Satu sawah jembatan dan rumah warga rusak. Aktifitas vulkanik berlanjut hingga tercatat pada tahun 1978 dan 1989. Pusat fotokarnologi dan mitigasi bencana juga mencatat aktivitas gunung Semeru dari tahun 1990 sehingga 1992. Dan berlanjut berjarak 2 tahun berikutnya, 1994, lalu pada tahun 2002, 2004, 2005, 2007, 2008. Namun pada tahun 2008 tercatat beberapa kali erupusi, yaitu rentang 15 Mei hingga 20 Mei 2008. Teramati pada 22 Mei 2008, empat kali guguran awan panas yang mengarah ke wilayah Besokobokan dengan jarak luncuran lava mencapai 2.500 meter ketinggian. Menurut data vulkanologi, aktivitas gunung Semeru pada kawah Jonggring Soloko, di mana kawah ini berada di sisi tenggara puncak Semeru. Sedangkan karakter letusan gunung Semeru bertipe vulkanik atau strombolian yang terjadi 3 hingga 4 kali setiap jalan. Karakter letusan vulkanian berupa letusan eksplosif yang dapat menghancurkan kubah dan lidah lava yang terbentuk sebelumnya. Sementara karakter letusan strombolian biasanya terjadi pembentukan kawah dan lidah lava baru. Saat ini gunung Semeru berada di pada status level waspada dengan rekomendasi berikut pasca terjadi ledakan 4 Desember 2021 sore. Pertama masyarakat dan pengunjung selawan tidak berrelativitas radius 1 kg atau puncak gunung Semeru dengan jarak 5 kg ke arah kawah di setor Tenggara Selatan. Kita memawas padai awan panas guguran, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak gunung Semeru. Radius dan jarak ekomendasi ini akan dievolusi terus untuk mengantisipasi jika terjadi gejala perubahan ancaman dan yang membahayakan. Kedua masyarakat diminta menjauh atau tidak beraktivitas di area terdampak materi awan panas karena saat ini suhu masih tinggi. Ketiga perlu waspada potensi lucuran sepanjang lembah jalur awan panas besok komokan. Yang empat, mewaspada ancaman lahar di alur sungai atau lembah yang berhulu di gunung Semeru mengingat banyak materi vulkanik yang sudah terbentuk. Dan terkait perkembangan kasus hari ini, ledak pelatusnya pada 4 Desember 2021 sore, BMPB mengimbau warga untuk tetap waspada hingga mempertikan rekomendasi yang telah dikeluarkan tadi. Demikian laporan yang kami kutip sumber dari Abdul Muharri PSG, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.